Pertanyaan saya, Kang Ujang, sejak kapan Nasdem itu berhenti menjadi anggota koalisinya Pak Jokowi? Gak pernah menurut saya, setidaknya kalau koalisi atau tidak itu indikasinya adanya jabatan menteri di dalam pemerintahan. Nah memang pada hari ini jabatan menteri untuk partai Nasdem kan tinggal satu, dari awalnya tiga. Tetapi satu dari awalnya tiga itu bukan karena diberhentikan oleh Pak Jokowi, bukan dipecat Pak Jokowi, tapi karena ada masalah hukum. Nah harus dipahami teman-teman sekalian bahwa sistem pemerintahan kita ini memang di satu sisi ya, masa jabatan pemerintahan itu lima tahun. Tapi dalam rentang Oktober 2014 sampai dengan Oktober, sorry 2019 sampai dengan Oktober 2024, ada interupsi yang namanya Pilpres dan Pilek. Jadi diinterupsi sedikit oleh yang namanya kontestasi. Selama kurang lebih ya berapa bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan. Sebentar, tapi kontestasi ini sedikit banyak berdampak ke koalisi dong Pak? Iya, itu yang saya mau lanjutkan. Jadi di masa kontestasi terjadi koalisi dalam bentuk yang lain, yang namanya koalisi pemilu. Nah koalisi pemilu ini bisa sama dan sebangun dalam konteks PAN misalnya ya, dalam konteks Golkar misalnya, tetapi bisa juga jajaran genjang. Nah itu, nah jajaran genjang ini ya terjadi misalnya pada kasus Partai Nasdem, PKB ya, yang bahkan calon presidennya itu mengusung tema perubahan. Ya gimana enggak jajaran genjang kan ini, jajaran genjang karena apa, mengusung perubahan. Atau dalam kasus ya katakanlah PDI Perjuangan dan P3. Nah kontestasinya secara coblosan itu kan sudah, puncaknya kan sudah terjadi tanggal 14 Februari. Sekarang ini walaupun KPU belum mengumumkan hasil, MK juga nanti barangkali ada proses, tetapi kan sebetulnya prosesnya itu sudah istilahnya melandai kan gitu, karena puncaknya itu tanggal 14 Februari. Nah menuju ini selesai, pada bulan depan atau misalnya setelah lebaran, ini sudah mulai ditata langkah-langkah untuk mengembalikan kontestasi menjadi rekonsiliasi atau pemerintahan. Sudah mulai transisi dari koalisi pemilu menuju koalisi pemerintahan. Nah pemecah kebekuannya, pemecah ombaknya adalah Surya Palo. Surya Palo, jadi kenapa Pak Jokowi kemudian mengadakan pertemuan, sebetulnya Pak Jokowi sedang tes pasar ini, tes, bukan tes pasar, tes ombak ini. Di antara semua partai-partai yang kemarin istilahnya jajaran genjang, yang belok kiri, belok kanan, mana yang mau balik lagi? Dan mana yang tidak akan pernah kembali? Alias sayonara, begitu. Jadi, itu sebetulnya judul jembatan untuk semua ini, lengkapnya jembatan untuk semua yang mau kembali. Nah kira-kira begitu. Apakah jembatan mau kembali atau lanjut ke perubahan? Kalau saya siapin mau, mau karena begini. Begini, kalau tahu ini loh, saya lanjutkan dikit. Tapi nanti, nanti dilanjutkan dulu, kita harus jembatan dulu. Kalau lihat mau, sebentar nanti jembatan dulu, boleh dilanjutkan usaha jembatan. Ya, sebelum jembatan, tadi menarik sih yang disampaikan oleh Mas Kodari bahwa, dia sangat yakin, Mas Kodari ini sangat yakin bahwa Nasdem akan kembali ke pelukannya Pak Jokowi, begitu ya. Pertimbangannya banyak tadi. Mas Kodari nggak pernah pergi kok kalau bicara koalisi, ya. Tapi akan tetap kembali, tetap akan ada di sisinya Pak Jokowi, begitu ya. Jadi gini, di antara semua ketua umum partai politik, di luar Prabowo Subianto, yang paling dekat secara personal dengan Pak Jokowi itu, satu namanya Surya Paloh, dua namanya Zulkif Ihasan. Kalau pun iya, sudah paling benar nih acara ini, ini sudah mengundang orang yang paling dekat dengan Pak Jokowi. Memang gara-gara interupsi dinamika koalisi pemilu itu, posisinya mau maaf ya Bang Roni, agak keser dikit. Nomor satu Zulkif Ihasan, nomor dua Surya Paloh, tapi masih nomor dua, gitu loh. Makanya paling cepat ketemu dengan Pak Jokowi. Oke oke, itu kan analisanya Mas Kodari ya Bang ya, tapi kalau dari internal Nasdem sendiri, benar nggak? Memang, faktanya memang tidak pernah meninggalkan koalisi kan? Saya masih ingat, Gus Cah waktu itu ngomong kita istikomah sampai 2024 selesai, akan ada di dalam koalisi. Tapi kemudian, terintrusi tadi dan pertemuan ini seolah-olah kayaknya pergi terus kebalik lagi, gitu loh. Benar? Salah banget itu. Salah banget, analisanya. Ini kan kok dari orang luar, orang dalamnya kan kita. Salah. Gimana bisa menilai bahwa udah keluar masuk lagi, nggak? Nggak. Surya Paloh, orang yang berkomitmen dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau dia sudah mendukung Jokowi dari 2014 sampai 2024, maka itu konsisten yang dilakukan Surya Paloh sampai hari ini. Artinya masih berada di dalam koalisi. Pak kita nggak berbeda berarti Bang, itu yang saya mau katakan. Yang berbeda itu Anggiah dengan Abang. Kalau kita sama Bang. Artinya masih berada di dalam koalisi. Sampai masa akhir jabatan Presiden 2024, Surya Paloh dengan Partai Nasdem tetap mendukung Jokowi sampai selesai. Tapi kan diinterupsi tadi dengan Pilpres katanya. Tunggu-tunggu dulu, tadi ada omongan. Diinterupsi dengan Pilpres, agak bergeser sedikit nih koalisinya. Nah, gini. Bikin koalisi sendiri, koalisi Pilpres. Tapi itu sangat dinamis. Kalau sekarang Pak Surya memilih dengan pilihannya, Pak Jokowi dengan pilihannya, kan itu biasa saja. Tidak ada hal yang serius, musti akhirnya harus bersatu. Tidak perlu. Pada saat 2017, Surya Paloh sudah memberikan rekomendasi kepada Pak Jokowi dua tahun sebelum dimulanya kontestasi. Karena komitmen. Tapi komitmen itu kan sampai 2024 dengan Jokowi. Bukan berarti dukungan kepada seseorang tidak didukung dan Pak Surya memilih pilihannya, itu adalah hak politiknya Pak Surya. Bukan berarti akhirnya perdebatan. Kalaupun perdebatan, itu biasa. Dan bukan akhirnya menjadi musuh. Jadi, dalam konteks partai politik ini, sebetulnya ada dua kamar yang terpisah. Ada kamar koalisi pemerintahan, ada kamar koalisi pencalonan calon presiden. Jadi, dua kamar ini situasinya bisa berbeda. Kalau urusan koalisi pemerintahan tetap sama, tetap komit, tapi untuk urusan kamar pemilu bisa lain. Kira-kira begitu. Saya gantilah, jangan pakai intrupsi ya. Pakai istilah kamar. Nah, itu dia. Two chambers jadinya ya? Ya, iya. Two chambers. Oke, saya mau kemasian diri dulu deh. Tapi, tapi kan bukan berarti ada permusuhan. Toh yang dipanggil, yang diundang kemarin oleh Pak Presiden ke istana adalah Pak Surya. Empat hari menjelang urusan pemilu berjalan. Tapi, itu hal biasa. Karena bukan hal yang serius, mesti seolah-olah ditafsirkan. Ada agenda seolah-olah ditafsirin. Oke, akan menerima pemilu. Enggak. Jadi, hubungannya adalah koalisi pemerintahan Jokowi. Oke, baik. Mas Yandri, sebagai orang dekatnya Bang Zulfi Frihasan, tadi kata Mas Kodari, melihat pertemuan ini seperti apa? Ini kan koalisi yang udah di dalam juga nih. Ini teman koalisi yang sempat bergeser, terus balik lagi. Dua kamar itu konsisten, karena itu dua kamar agak beda. Pertama, kita syukuri dulu pemilu itu berjalan lancar dan damai ya. Itu sebuah kesyukuran buat bangsa dan negara kita. Terlepas hasil nanti bagaimanapun harus kita syukuri itu. Negara sebesar ini bisa lancar dan sukses. Kemudian yang kedua, dinamika politik pasca PRP itu biasa. Apalagi memang Pak Jokowi ini kan orang yang sangat gemar untuk merajut silaturahmi. Jadi kalau Pak Jokowi mengundang Pak Surya Palu, dan itu terbuka kan, gak semunyi-semunyi. Jadi kita harus apresiasi. Apesiasi pertama ke Pak Jokowi dan ke Pak Surya Palu. Bahwa dua tokoh bangsa ini, walaupun tadi kata Bang Kodari, diintrusif sedikit gara-gara pilpres, beda pilihan, tapi kan tidak merusak hubungan baik. Karena kan dua-duanya Pak Surya Palu dan Pak Jokowi menghadirkan calon yang berbeda, tujuan kan sama, merah putih. Nah ketika itu selesai tangan 14 Februari, Pak Jokowi dan Pak Surya Palu bertemu, saya kira itu sangat bagus. Luar biasa itu. Harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Karena bangsa ini, pemilu itu bukan mencari musuh, tapi mencari pemimpin buat kita semua. Maka kita dengan pertemuan itu, insya Allah, pasca pemilu itu gesekan-gesekan atau benturan-benturan di tingkat angka rumput itu mungkin semakin hari bisa kita minimisir. Sehingga keguyupan itu menuju penetapan di KPU nanti, walaupun mungkin akan berujung dengan MK, tapi negara ini tidak boleh dirobek-robek karena perbedaan pilihan. Oleh karena itu saya, sekali lagi, kalau kemarin Pak Surya Palu ini diundang, mungkin ya satu-dua hari ini atau minggu depan atau kapan, Pak Jokowi juga mengandang yang lain. Ya bisa jadi, apa yang tidak mungkin. Sehingga silaturahmi itu sesuatu yang memang menjadi budaya kita. Berbeda, pilihan boleh, tapi silaturahmi tidak boleh putus. Itu saja. Asal jangan pinjam seratus. Jadi percuma itu top. Silaturahmi tidak boleh putus, asal jangan pinjam seratus. Nah, persoalan tadi misalnya koalisi, yaitu apakah Nasdem gabung ke Pak Prabowo, itu perlu dipecahkan lebih lanjut. Nah, itulah yang jadi misteri ya, karena sampai sekarang Bang Roni juga tidak tahu isi pertemuan itu apa kan ya Bang ya. Benar kan? Sekarang terkait dengan komitmennya Pak Surya Palu adalah selesaikan 2024 pemerintahan Jokowi. Selanjutnya setelah ada secara resmi KPU mengumumkan, selanjutnya hanya ketua umum yang tahu. Berkoalisika, tidak berkoalisika, itu Pak Surya Palu yang tahu. Tapi kalau kita, bisa nggak begini? Saya mau tangguh, bisa nggak? Kalau menangkap dari pernyataannya Bang Sharoni tadi bahwa Pak Surya itu orang yang sangat komit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau sekarang 2014 sampai 2024 komitmennya sama Pak Jokowi, Pak SP kan juga bikin komitmen dengan 01 nih, koalisi amin. Artinya mungkin nggak nih? Juga komitmen yang sama berlangsung setelah putusan KPU nanti, apapun putusannya tetap akan diperubahan atau geser sama sekali? Atau bergabung balik ke Pak Jokowi? Kalau saya begini, Mbak Anggi, komitmen saya sebenarnya dua tahun sebelum ini sudah saya analisa yang tadi. Misalkan gini, kalau terkait dengan komitmen menjaga pemerintahan Jokowi, semua partnya akan oke. Sampai Oktober 2024, semua termasuk Nasdem. Sudah saya analisa. Tetapi kalau soal PIR, pres pasti berbeda. Makanya ada pilihan yang berbeda yang diambil oleh Nasdem mengusung Anis. Dan itu dalam demokrasi sah-sah saja. Nah persoalannya ketika hari ini misalkan, tanda petik ya kalah ya, KUBU 01 dan 03. Nah apakah nanti akan berkomitmen masih meneruskan konsep perubahan itu? Katakanlah dengan, mohon maaf ya, usulan-usulan ada angket dan lain sebagainya. Saya tidak tahu juga. Tetapi kalau kita ingin membangun begini, gini aja logikanya. Kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat. Tetapi di saat yang sama, kita juga membutuhkan pemerintahan oposisi yang kuat dan sehat. Atau yang kalau bahasa saya... Bang Ujang, kalau angket itu menurut saya masih jauh lah itu ya. Karena kalau mau dikaitkan dengan persoalan dinamika pemilu kurang pas. Ya. Saya lanjutkan Bang. Nah oleh karena itu maksud saya, kalau kita ambil garisnya, konsep perubahan, artinya kan pilihannya ada pada Nasdem. Kenapa misalkan Nasdem yang diambil dulu ya Pak Jokowi, diundang dulu. Karena dianggap beliau yang paling kuat di antara kekuatan pihak yang kalah itu. Mohonlah di luar Ibu Megawati. Dibandingkan dengan PKB. Oh jadi koalisinya Ibu Megawati bahkan menurutnya nggak kuat? Bukan nggak kuat. Di luar Ibu Megawati tetap kuat, tapi di luar itu ada kekuatan Pasir Yafalo dibandingkan dengan PKB, P3 dan PKS. Nah dalam konteks itu saya melihat, ke depan saya melihat, apakah nanti Nasdem bisa bergabung dengan apa namanya pemerintahan? Saya sih meyakini tadi dari awal. Saya punya keyakinan. Iya. Walaupun nanti mungkin Bang mengatakan, nah belum tentu. Saya meyakini. Dan dalam konteks menjalin, memperkuat begini. Karena melihat track recordnya Pak Jokowi? Nah untuk bangsa kenapa tidak? Oke. Dan DNA, DNA Nasdem itu menurut saya, tidak pernah oposisi DNA-nya. Runtutannya, dulu lahir dari Rahim Golkar. Golkar tidak punya DNA oposisi. Lahirlah Nasdem katakanlah. Tidak punya DNA oposisi, walaupun berseberangan dalam konteks PIRPES dengan Pak Jokowi. DNA oposisi nggak ada cuma DNA perubahan Anda. Ada dong. Boleh dong kalau itu. DNA perubahan aja gitu loh. Iya Bang Rania. Tunggu-tunggu, biar dilurusin. Nasdem itu baru masuk pemerintahan 2014. Jadi belum pernah oposisi. Belum pernah ya. Bukan yang nggak ada. Jadi jangan menjustifikasi bahwa DNA-nya akan selalu berkoalisi. Belum tentu loh. Karena situasionalnya saat ini agak beda. Bisa berkoalisi, bisa juga oposisi. Ini DNA-nya 50-50. Tinggal tergantung pada posisi. Bagaimana selanjutnya setelah KPU meresmikan mengumumkan hasil perhitungan. Oke, begini deh. Kalau pertanyaannya saya geser sedikit Bang Rony. Seandainya nanti putusan KPU ternyata koalisinya Amin tidak menang. Ini kita berandai-andai nih ya. Berarti DNA 50-50 ini akan menjadi DNA oposisi jadinya muncul. Nah, gini. Hasil daripada KPU diumumkan. Setelah diumumkan berdasarkan diumuminnya karena apa? Ataukah yang terjadi kerumitan yang sekarang ini pakai itu atau pakai secara manual? Oke. Nah, kita masyarakat jadi bertanya-tanya dengan situasional ini. Di rekapnya Bang Rony, wajib manual. Nah, kalau undang-undangnya perintahnya manual. Kalau wajib manual maka yang diumumkan bukan pada kapasitas yang di sirekap yang di saat ini dilakukan. Kenapa? Sirekap tidak jadi peduman itu harusnya. Terjadi permasalahan yang luar biasa. Oke. Bukan akhirnya pada kecurigaan pada seseorang atau pada opnum. Tapi ini secara masif kok kejadiannya sama. Oke. Dan tiga-tiganya Mas Lon punya potensi yang sama saling menyurangi. Seolah-olah menyurangi satu dengan yang dua dengan yang tiga. Kan begitu. Baik. Artinya yang saya tangkap tetap masih menunggu nih. Nggak mau dibilang DNA oposisi Bang Ujang karena 50-50. 50-50. 50-50 itu bisa membuka pintu juga nantinya kan. Kalau nggak bisa 50-50 itu bisa 60-40 kali. Nah, satu lagi. Peristiwa yang 60-40. Ini bagian dari dinamika yang terjadi di kamar ini ya. Koalisi Pemilu itu ternyata berdampak pada kamar Koalisi Pemerintahan. Jadi ini dua galaksi yang berbeda tapi ternyata ada setrumnya satu dengan yang lain. Karena milih kamarnya tepat akhirnya bisa gabung lagi. Karena gabung dengan Prabowo Gibran maka kemudian ini menjadi sebuah apa ya proyeksi kesatuan dalam program apa dalam pemerintahan Prabowo Gibran di 2024-2009. Nah, yang kedua sebetulnya kan begini. Partai Demokrat ini mau masuk sudah dari lama tetapi kan terganjal oleh PDI Perjuangan khususnya Ibu Mega. Dengan perkembangan sekarang maka ya ya Ibu Meganya setuju gak setuju ya Demokrat masuk. Bahkan dalam konteks ini menurut saya Demokrat telah menjadi sebuah solusi atau substitusi seandainya PDI Perjuangan betul-betul meninggalkan pemerintahan Pak Jokowi. Katakanlah dalam waktu 6-7 bulan ke depan. Anda melihat itu PDIP akan meninggalkan potensi itu ada walaupun sejauh ini kalau kita melihat pernyataan yang dikeluarkan dari PDI Perjuangan dan Ibu Mega pernyataannya mirip dengan Partai Nasdem bahwa akan terus mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai dengan bulan Oktober 2024. Karena memang sudah komit kan dari awal sama dengan yang agak pasti itu adalah tahun 2024-2029 kayaknya PDI Perjuangan akan oposisi. Tetapi kalau kita bicara dari sekarang sampai dengan Oktober 2024 ini masih apa kata teman saya orang Madura pepti-pepti gitu ya pepti-pepti jadi bisa tetap di dalam bisa juga di luar kata teman saya kalau orang Madura itu 60-40 juga pepti-pepti tapi kalau Nasdem ya Nasdem itu pasti akan tetap bersama dengan Pak Jokowi cara melihatnya begini jangan melihat kamar kok Anda hakul yakin begitu ini orang Nasdem sendiri dia 50-50 loh partai Nasdem itu kalau dia betul-betul cabut dan keluar dari pemerintahan betul-betul oposisi maka satu menteri yang ada ini dia tarik tinggal satu pun tetap dia bertahan disitu jadi partai Nasdem ini sesungguhnya kalau bicara adalah partai yang paling setia udah tinggal satu tetap ada di dalam benar yang dikatakan Bang Rony kan tadi begitu saya sedang memperkuat apa yang disampaikan oleh Bang Rony bahwa partai Nasdem itu sesungguhnya adalah tetap bagian dari Pak Jokowi Pak Surya Paloh ini kan kata Bang Yandri penting sekali jadi kunci kan karena memang bahkan PKB pun Caimin itu jadi jawab pres itu itu sebetulnya skenario nya dari Bang Surya Paloh dan jangan-jangan hasil pertemuan pada bulan Desember atau bulan Januari itu gitu loh kenapa bukan AHI yang jadi wakilnya karena kalau AHI yang jadi wakilnya Anis ini betul-betul gerakan perubahan kuat sekali dua-duanya tokoh perubahan tapi kalau Anis perubahan digabung dengan Caimin yang koalisi pemerintahan ini jadinya agak lemah ini dan basisnya Anis dengan basisnya Muhamin itu kan sangat berbeda maka kalau dicampur ini sampai kapanpun gak pernah nyampur jadi menurut saya ini sebetulnya skenario Pak Jokowi yang dijalankan oleh Surya Paloh begitu kalau menurut saya wah ini 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 baru ini tunggu 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 jangan pantai ya tadi apa kita bilang apa gak tau pembicaraan antara Jokowi gini gini saya mesti kelirin Pak Surya Paloh dalam komitmennya dengan Presiden Jokowi sampai 2024 sekalipun sekalipun seorang menteri satu-satunya di risafel Pak Surya Paloh tetap mendukung pemerintahan Jokowi sampai 2024 sekalipun satu menterinya di risafel sebagai bentuk komitmen itu ya sebagai bentuk komitmen jadi kalau Bang Kodari bilang mengatakan bahwa terkait dengan masalah AHY saya gak berani komentar karena itu sudah lewat kita akan berafiliasi ke depannya bagaimana tapi lagi-lagi Bang Kodari yang tau tentang situasi politik lebih tajam adalah seorang Surya Paloh dan apa yang Pak Kodari bilang semua salah salah bahwa Pak Surya Paloh menjalankan skenario Pak Jokowi dengan membuat koalisi perubahannya setengah-setengah itu tidak benar ya tidak benar karena kalau yang namanya kok seolah-olah meskenarioin Pak Surya yang jalanin lah Pak Surya ini bukan anak buahnya presiden loh Pak Surya ini ketua umum partai Nasden yang dimana kekuatan Jokowi adalah dari partai-partai pendukung koalisi yang konsisten dari 2014 sampai 2024 kan beda sama PAN PAN dulu dukung Prabowo yang nyatanya lawan Jokowi dan akhirnya masuk ya kan nah ini yang tidak dilakukan seorang Surya Paloh konsistensi terhadap komitmen dari ujung rambut sampai ujung kaki karena karena di Nasdem itu tokohnya cuma satu Pak Surya Paloh saja kalau pada waktu itu tokohnya ada dua Amin Rais dan Zulkip Lihasan